Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi ala ma'ula fani ima ma'ula wa ni'ma'ul ma'ula Wa salatu ba'da hamdhi samadhi ala nabi al-mustafa muhammad Wa ala alihi al-afadhil al-ahyari man salla khallal minal nahari Wa ala ashabihi wa itratih wa tabi'i maqali wa sunnatih Amma ba'd Diriwayatkan dari Imam Ibn al-Mubarak Bawasanya beliau mengatakan Rubba amalin saghirin tuaddim hunniyah Wa rubba amalin kabirin tusaghhiruhunniyah Berapa banyak amal yang sedikit amal yang kecil Tetapi menjadi besar karena niat Pun sebaliknya berapa banyak amal yang besar Menjadi kecil amal tersebut karena sebab niatnya Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan Bahwasanya niat seorang mu'min ketika beramal Itu amatlah penting Hal ini senada dengan yang disampaikan Atau disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w Hanya saja niat seseorang amal seseorang itu tergantung dengan niatnya Maka seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan Lantas bagaimana kita seharusnya berniat Dan kenapa niat ini begitu penting untuk kita perhatikan Karena yang pertama sesuai dengan hadis Nabi s.a.w Niatul mu'min khairun min amalih Niat seorang mu'min itu lebih bagus daripada amalnya Mengapa niat seorang mu'min itu bisa lebih bagus dari amalnya Karena ketika kita berniat Maka niat itu tidak akan tersusupi oleh ria Ketika kita berniat Maka yang mengetahui niat kita Hanyalah diri kita dan Allah s.w.t Niat yang hakiki Akan tetapi ketika kita beramal Kadangkala syaitan mengganggu kita Membisiki kita Memberikan was-was kepada kita Untuk kita memasukkan noda-noda dalam amal kita Kita riak dalam beramal Kita ujub dalam beramal Dan lain sebagainya Sehingga amal itu nilainya bisa berkurang Maka ketika niat ini yang kholis Yang murni Kepada Allah s.w.t Bisa jadi niat yang seperti inilah Yang membuat kita beramal lebih bagus lagi Dan dengan niat yang seperti ini Maka niat ini akan menjadi lebih bagus Kadarnya dihadapan Allah s.w.t Kemudian selanjutnya Hadis Nabi yang kedua Yang memberikan pengertian Atau memberikan pemahaman kepada kita Bahwasannya niat itu penting Yaitu Nabi s.w.t bersabda Nabi s.w.t bersabda Barang siapa berniat Ingin mengerjakan suatu amal kebaikan Kemudian amal tersebut tidak dikerjakannya Maka Allah s.w.t telah mencatatkan kebaikan yang sempurna kepadanya Maka dari sini kita bisa lihat Bahwasannya ketika seseorang beramal dengan niat yang bagus Ketika seseorang beramal dengan niat yang benar-benar Maka bisa jadi niat tersebut melebihi amalnya Dan bisa jadi niat yang sudah dilakukan Tetapi belum sempat diamalkan Itu bisa menjadi kebaikan yang akan menjadi pahala bagi kita semua Maka dari ini Dapat kita ambil pelajaran yang sangat penting Bahwasannya kita sebagai seorang hamba Allah s.w.t Haruslah memanajemen niat kita Kita harus menata niat kita Kita memperbanyak niat kita Karena dengan banyaknya niat ini Maka akan bisa banyak pahala dan kebaikan yang kita dapatkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ya'ul-Muddin pernah menjelaskan bahwasannya Salah satu bentuk kenapa seorang hamba Mendapatkan berbagai kemuliaan dari amal yang sedikit Karena banyaknya niat yang dilakukan Atau niat yang diniatkan dalam sebuah ibadah Kita kasih contoh Misal ketika kita pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat taraweh Maka kita bisa saja meniatkan Untuk hanya sholat taraweh saja Tetapi ketika kita pergi ke masjid Untuk sholat taraweh Kita bisa selain untuk sholat taraweh Kita niat untuk yaktikaf di masjid Kita niat untuk bersilaturahmi kepada orang lain Kita niat untuk memberikan salam kepada orang lain Jika kita bertemu di jalan Maka dengan banyaknya niat yang kita niatkan Maka bisa banyak pula pahala yang akan kita dapatkan Maka niat ini harus kita perhatikan Para orang sholat yang terdahulu Salafus sholat Mereka mempunyai kebiasaan Menulis niat itu di lembar kertas Kemudian mereka tempel di pintu keluar rumah mereka Supaya apa? Supaya mereka ketika ingin keluar rumah Mereka dapat ingat bahwasannya Niat-niat tersebut akan mereka niatkan terlebih dahulu Sebelum mereka keluar daripada rumah mereka Dan dengan niat ini Mereka akan mendapatkan pahala Dari Allah SWT Kemudian yang perlu diperhatikan juga Bahwasannya Niat itu adalah sebuah pembeda Antara kita melakukan kebiasaan Dengan kita melakukan peribadatan Atau ibadah kepada Allah SWT Dengan niat Segala sesuatu yang biasanya kita lakukan Karena kebutuhan kita Seperti makan Tidur Minum Ini bisa menjadi ibadah kepada Allah SWT Ketika kita makan Kita niatkan dengan makanan yang kita makan Kita berniat supaya Perut kita terisi Dan kita menjadi kuat Dan bisa beribadah kepada Allah SWT Begitu juga dengan tidur Ketika kita tidur Kita niatkan Kita mengisi tenaga kita Untuk terbangun Dan melakukan ibadah kepada Allah SWT Maka dengan niat yang seperti ini Perlakuan ataupun amalan Yang sekiranya tidak termasuk ibadah Itu bisa bernilai ibadah Di mata Allah SWT Terakhir Hadis dari Nabi SAW Yang menunjukkan keutamaan niat Yaitu Sabda Nabi Muhammad SAW Yang artinya Manusia itu terbagi menjadi empat golongan Yang pertama Manusia yang Allah SWT Beri ilmu dan kekayaan Kemudian manusia tersebut Mengamalkan ilmunya Dan mentasorufkan Atau membagikan hartanya Di jalan Allah SWT Maka manusia golongan pertama ini Adalah manusia yang memiliki derajat yang tinggi Manusia yang kedua Adalah manusia yang Allah SWT beri ilmu Akan tetapi tidak Allah SWT beri kelebihan harta Tetapi karena ilmunya Dia mempunyai niat yang kuat Seandainya saya diberi oleh Allah SWT harta Maka saya akan menjalankan Dan mentasorufkan harta ini Di jalan Allah SWT Maka pahala antara golongan pertama dan kedua sama Kenapa? Sekalipun golongan kedua Tidak mempunyai harta Tapi karena kekuatan niatnya Dia mendapatkan pahala Di sisi Allah SWT Golongan yang ketiga adalah Orang yang Allah SWT beri harta Tapi tidak Allah beli ilmu Sehingga orang tersebut Mentasorufkan hartanya Untuk maasiat kepada Allah Waliyyadubillah min dalik Sedangkan golongan yang keempat Adalah orang yang tidak Allah beri harta Maupun Allah beri ilmu Maka orang golongan keempat ini Ketika melihat orang golongan ketiga Mereka mempunyai harta yang banyak Mereka berkeinginan dan niat Apabila saya punya harta Seperti orang golongan ketiga Saya akan berbuat hal yang sama Saya akan foya-foya dengan uang saya Saya akan maksiat dengan uang saya Maka golongan keempat ini Mendapatkan dosa yang sama Dengan golongan ketiga Walaupun tidak melakukannya Sebab apa? Karena niat Maka dari sini Kita bisa mengambil pelajaran yang penting Bahwasannya niat ini adalah suatu hal Yang harus kita pegang Harus kita manajemen Dan harus kita tata Karena dengan niat ini Banyak kemuliaan yang bisa kita dapatkan Banyak fadilah yang bisa kita dapatkan Sekalipun amal kita sedikit Tapi dengan niat yang benar Dengan niat yang banyak Dan dengan niat yang lillahi ta'ala Insyaallah kita dapat mendapatkan Kemuliaan dan pahala yang berlimpah Dari Allah SWT Semoga kita bisa memanajemen niat kita Dan menata niat kita dengan baik Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih telah menonton!